Bagaimana pandangan ICW terhadap sembilan nama yang sudah ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota seleksi? Bagi kami, dalam konteks komposisi, latar belakang setiap figur pansel tersebut bermasalah atau tidak ideal. Mengapa? Karena kalau diperhatikan detail, komposisi pansel komisioner dan dewas KPK didominasi oleh pemerintah. Unsur pemerintah ada lima orang, unsur masyarakat ada empat orang. Ini menjadi hal yang krusial. Mengapa? Karena kami tidak bisa memahami bagaimana logika pikir pemerintah ketika menunjuk mayoritas pemerintah yang mengisi panitia seleksi pimpinan KPK. Hari ini KPK bukan berada dalam kondisi normal. KPK berada dalam kondisi yang abnormal. Maka dari itu pansel harus diisi oleh figur-figur yang independen. Figur-figur yang tidak memiliki afiliasi dengan capang kekuasaan pun atau warna politik tertentu. Kita tentu belajar dari pansel tahun 2019 yang bekerja dengan amat sangat buruk. Sehingga mereka menghasilkan pimpinan KPK existing ini. Misalnya seperti Firly Bahuri dulu sudah tersandungan dua kali kode etik tersangka korupsi diikuti oleh Lili Tauhli. Itu kan produk dari proses seleksi tahun 2019. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.